Kang Ki Duong merupakan aktor yang lahir Maret tahun 1987. Ia seringkali jadi pemeran pendukung dengan karakter yang mempunyai sifat konyol dan lucu. Selain jadi Jo Jae-su di drama It's Okay to Not Be Okay, Kang Ki Duong juga sudah membintangi drama terbaik lainnya. Berikut drama Korea terbaik Kang Ki Duong. 1. Tomorrow With You, berkisah mengenai kisah penjelajahan waktu. 2. Diceritakan Yo Seo Joon diperankan Lee Jae-hun dan istrinya Song Ma Rin diperankan Shin Min Ah terlibat kecelakaan namun mereka berdua berhasil selamat. Dalam drama ini Kang Ki Duong memerankan karakter sahabat sekaligus tangan kanan Yo Seo Joon yang juga bernama Ki Duong. 2. Fight For My Way, menceritakan tentang kisah persahabatan, perjuangan, dan kerja keras untuk menggapai cita-cita yang diimpikan. Choi Aera diperankan Kim Ji Won, sejak kecil ingin jadi penyiar radio sedangkan Ko Dong Men diperankan Park Seo Joon, bermimpi jadi petinju profesional. Kang Ki Duong berperan sebagai Yang Ki Unggu yang merupakan direktur produksi penyiaran serta kenalan Choi Aera. 3. Prison Playbook, drama ini mengisahkan tentang kehidupan para narapidana di balik jeruji besi. Petugas yang bekerja dalam lembaga pemasyarakatan serta keluarga para narapidana, di Prison Playbook, Kang Ki Duong memerankan karakter Sang Gi Dong seorang penjaga penjara para narapidana. 4. The King Eternal Monarch, meskipun jadi pemeran pendukung, karakter asisten PM Ko yang diperankan oleh Kang Ki Duong di drama The King Eternal Monarch juga mencuri perhatian. 5. Berkisah mengenai Kaisar Korea Lee Gon diperankan, Lee Min Ho, yang berusaha menutup pintu ke dunia paralel yang dibuka oleh iblis, Kim Go Eng yang menjadi detektif bernama Jung Tae El berusaha melindungi banyak orang serta orang dicintai. 5. Romance is a bonus book, Kang Ki Duong memerankan karakter Park Hun yang juga merupakan karyawan magang di sebuah perusahaan penerbitan buku. Ia akhirnya menjalin hubungan dengan O Ji Yeol diperankan Park Ji Woo Yang, pemagang lainnya yang memiliki sifat manja. Nah itulah beberapa ulasan mengenai drama Korea terbaik Kang Ki Duong, sampai disini pembahasan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukang Gossip.